Wamen Kumham Edward Omar Sharif Hiyarij atau Idy Hiyarij melaporkan keponakannya berinisial A, B ke polisi, Idy Hiyarij melaporkan A, B dengaan atas tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di konfirmasi kompas.com mengenai laporan tersebut, Wamen Kumham mengatakan, aduan yang awalnya disampaikan ke Polda Metro Jaya itu merupakan persoalan pribadi. Itu masalah pribadi, laporan sudah lama sejak November, kata Idy Hiyarij, dikutip dari kompas.com, Jumat 24 Maret 2023, pagi. Dia menyebut, keponakannya itu kerap meminta uang dengan membawa-bawa namanya selaku Wamen Kumham. Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta uang sana-sini. Saya laporkan ke polisi, kata dia. Berdasarkan berkas yang diterima, laporan di Polda Metro Jaya dilayangkan pada 10 November 2022. Laporan itu terkait tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik. Kemudian, laporan ini kebareskrim Polri tertanggal 1 Desember 2022 dan naik ke tahap penyelidikan tanggal 19 Desember 2022. Dalam laporannya, ponakan Wamen Kumham itu terancam Pasal 45 Ayat 3 Yungto Pasal 27 Ayat 3 dan atau Pasal 51 Ayat 1 Yungto Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 300, 10 KUHP, dan atau Pasal 311 KUHP. Terima kasih telah menonton!